It's you, it's always you Met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart, don't tear me apart I know how it start, trust me I've been broken Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya di channel aku Puji Nur Hayati Sharing lagi ya teman-teman untuk aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak Ini aktivitasku di pagi hari dan hari ini adalah hari pertama Anakku sekolah ya untuk anak kedua dan ketiga sebenarnya udah 2 hari masuk Tapi untuk si kakaknya ini merupakan hari pertama sekolah Dan seperti biasa ya kalau pagi-pagi didahuluin untuk sarapan anak-anak Pagi ini aku masak 2 menu ya teman-teman Dan menu ini khusus untuk sarapan aja untuk siangnya nanti Mungkin aku masak lagi sekalian untuk makan malam Aku lagi ngegoreng bauan jagung Sama satu lagi itu aku lagi ngegoreng ikannya Kebetulan kan masih agak kurang mau makan daging-dagingan gitu ya teman-teman Kalau habis lebaran jadinya aku putuskan untuk ngegoreng ikan Karena alhamdulillah ini kemarin dikasih sama kakek neneknya anak-anak ya dari kolam ikannya Dan karena ikannya kecil-kecil jadi mau aku gorengnya sampai kering aja gitu ya teman-teman Kalau pakai bumbu-bumbu anak-anak kurang suka Jadi ikan itu sukanya digoreng biasa aja seperti ini Oh iya teman-teman sebelumnya aku mau ucapin Minal Aidin Walvaidin mohon maaf lahir dan batin Untuk semua yang nonton video ini dan juga untuk seluruh teman-teman subscriber aku ya Karena ini merupakan vlog pertama aku setelah Idul Fitri Jadinya aku baru minta maaf ya sama kalian Mudah-mudahan kalian berkenan ya untuk memaafkan segala kesalahan-kesalahan aku Dan teman-teman ini untuk menu sarapannya udah beres Jadi anak-anak tinggal sarapan aja Oke teman-teman aku ini lanjut beraktifitas ya Ini si kakak posisinya udah berangkat ke sekolah Sementara untuk anak kedua dan ketiga aku lagi sarapan gitu ya di teras Jadinya aku mau nyapu-nyapu dulu karena ini risih banget ya kotor ya teman-teman Malum ya kalau memiliki anak-anak kecil memang seperti ini ya Ada kertas-kertas segala macam dari mainan juga gitu Apalagi saat kemarin libur lebaran itu kan lumayan agak lama ya teman-teman Jadinya kondisi rumah itu lumayan berantakan sih ya Karena gak kemana-mana jadinya Aku juga libur dulu nge-plog untuk aktivitas sehari-hari Karena kondisinya kurang memungkinkan gitu ya teman-teman Alhamdulillah sekarang aku mulai lagi untuk sharing aktivitasku sehari-hari Dan teman-teman habis nyapu ini aku lanjut nyiapin bekal anak-anak ke sekolah Untuk bekal anak-anak ini bukan nasi ya teman-teman Tapi isinya kue-kue gitu Karena pengennya kue gitu ya Jadi ini kue-kuenya sebetulnya yang ada di rumah aja kue-kue lebaran gitu ya teman-teman Jadi sama aku tadi gak di record ya pas masukin kue-kuenya Karena isinya hanya gitu-gitu aja sih ya Paling ditambah sama susu aja ya teman-teman Untuk si bungsu ini udah beres ibak ya teman-teman Jadi sama aku langsung aja dibajuin Dan untuk anak kedua aku lagi mau mandi itu ya Dan teman-teman untuk sekolahnya anak-anak Alhamdulillah kalau di daerah aku Untuk TK ini ya dari hari Selasa ya udah mulai masuk lagi sekolah Tapi untuk si kakaknya baru hari Kamis gitu ya Hari pertama sekolahnya Jadi beda-beda ya mungkin Karena si kakaknya itu MI gitu ya Jadi dari depag aturannya Kalau ini kan PK biasa ya teman-teman Dan ini untuk anak kedua juga udah beres mandi ya teman-teman Jadi langsung aja aku bajuin Untuk si bungsu itu Alhamdulillah udah bisa memakai sepatu sendiri ya Jadinya pas aku ngebajuin kakaknya Dia sibuk sendiri pakai kaos kaki Pakai sepatu juga gitu Alhamdulillah ini kayaknya yang lebih pintar pakai sepatu sendiri Malah sibuk ya kalau anak kedua ini Kadang-kadang masih pengen disepatuin sama aku Tapi karena kalau TK ini masuknya jam 8an Jadinya aku juga agak santai gitu ya Nggak terlalu buru-buru bisa beres-beres dulu Bisa segala macam dulu lah gitu ya Nunggu sampai anak-anak berangkat ke sekolah Dan teman-teman ini udah ridi masuk sekolah ya Untuk si bungsu dan anak kedua Ini sambil nunggu pengasuh dulu ya Untuk nganter ke sekolah Nah habis anak-anak sekolah Aku kan ngelanjutin aktivitas lagi ya teman-teman Karena di rumah ini belum semuanya beres Tadi baru masak sama nyapu aja Belum ngepel Terus juga kamar si kakak sepertinya masih berantakan ya Dan Alhamdulillah ini mereka mau pada berangkat Ini di depan Aku sebenarnya beberapa waktu yang lalu udah beli pasir gitu ya teman-teman Ada rencana untuk reno pasir rumah Cuma tukangnya yang belum ridi ya Jadi sama aku disimpen aja dulu disana Oke teman-teman ini aku lanjutin lagi aktivitas beres-beresnya Ini sih sebenarnya tadi sama si kakak udah diberesin Tapi mungkin belum maksimal Belum semua ya Cuma di area-area tertentunya aja Walaupun kadang-kadang dia sendiri udah ngeberesin Tapi kalau persi aku sebagai ibunya Melihatnya itu belum bener-bener beres ya teman-teman Jadinya suka diberesin ulang tetep ya sama aku Masih dimaklumi sih ya teman-teman Karena kan kalau si kakak ini masuk sekolahnya jam tujuhan gitu Jadi jam enam lebih atau jam setengah tujuh juga udah berangkat ke sekolah Jadinya dia itu bener-bener terburu-buru ya Kalau melakukan aktivitas pas sebelum berangkat ke sekolah itu Mungkin teman-teman juga ada yang mempunyai anak usia kelas enam gitu sama mungkin ya Kalau pas pagi-pagi memang agak sibuk sama mandi, sarapan, dan lain-lain ya Jadi kamarnya kurang rapih kalau pas dirapihkan sama dia sendiri Oke teman-teman Alhamdulillah ini untuk area lantai satu Kayaknya udah kesebut beres ya Jadi aku pindah ini ke area lantai dua Ini sebenarnya aku pengen ganti sedikit suasana ya untuk di lantai dua ini Jadinya aku pengen ngegeser-geser aja ini ya teman-teman Bagian kurus sih santainya Sebenarnya udah lama sih pengen di seperti iniin Tapi baru ada mood sekarang nih ngegeser-geserinnya Memang kalau ibu-ibu khususnya yang pecinta home decor itu Ada kepuasan tersendiri ya Kalau lagi geser-geser perabot Ataupun lagi nempel-nempelin wow decor segala macem gitu ya Itu tuh berasa ada kepuasan atau kebahagiaan tersendiri ya teman-teman Padahal cuma ngegeser beberapa meter doang Beberapa sentimeter doang Tapi rasanya bahagia gitu ya teman-teman Dapet suasana baru di rumah Aku lanjutin ngepel ya teman-teman Karena ini dari lebaran sampai sekarang Belum aku pel lagi Jadinya ini udah lumayan semingguan gitu ya Gak dipel cuma kadang suka disapu-sapu aja Karena seperti yang udah aku bilang sebelum-sebelumnya Aku sama anak-anak itu jarang banget ya ke lantai dua Berhubung anak-anaknya masih kecil ya teman-teman Jadi masih agak takut sih kalau naik turun tangga gitu Kalau mungkin nanti udah besar mereka ya baru bisa ya Bisa naik turun tangga sendiri gitu ya tanpa bantuan Dan ini aku geserkan dulu untuk copy table-nya Supaya lebih mudah membersihkannya ya teman-teman Oke untuk ngepel di area lantai dua udah beres Dan aku mau sebentar ini me time gitu ya teman-teman Karena kan anak-anak semua lagi di sekolah Jadi aku bisa istirahat aja nih sambil sarapan ya Memang waktu yang tepat untuk me time itu Ketika di rumah gak ada siapa-siapa ya Hanya aku aja Jadinya berasa tenang aja gitu ya teman-teman Gak ada yang mengganggu atau merecokin Pas lagi santai seperti ini Lagi makan seperti ini Ini aku belum makan nasi ya Baru sarapan aja Tadi seperti biasa Kalau pagi-pagi kan ada tukang kupatahu gitu Jadi aku beli Cukup segini dulu ya teman-teman Untuk sharing aktivitasku kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh